Gue kan tau ini bukan punya gue gitu, tapi waktu itu gue ngerasa ah pengen belajar. Karena gue seneng baca, gue seneng belajar, sampe gue bulet-buletin tuh nomornya 1, 2, 3, 4. Beneran kayak gue baca novel, sampe gue baca sampe perjanjian baru singkat cerita tuh sampe 6 bulan gue selesai. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. Disini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual disaat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Welcome back bersama gue Daniel Mananta dan masih bersama Coki Sitohang dan juga Caca Sitohang. Nah by the way guys kalo misalnya kalian ngerasa obrolan mereka disini kena banget di hati kalian. Guys tulis bagian mana yang bikin kalian kena dan tag kita di sosial media kita. Siapa tau aja kita bisa repost juga dan banyak orang yang bisa ngerasain hal yang sama. Follow aja Instagram kita di at Daniel Mananta Network atau di at Daniel Tetangga Kamu. Right? Let's get back to you guys. Nah, kita udah denger cerita hidupnya Coki Sitohang. Nah sekarang gue pengen, gue penasaran banget cerita hidup lu Caca. How did you find Jesus the first time? Oke, jadi kalo tadi Coki kan bilang di awal, dia tuh udah dalam keluarga biasa dengan perbedaan. Hmm. Berbagai agama ya, ada. Nah kalo gue kebalikannya Niel, gue tuh sebelumnya gue, apa bukan non-Kristen ya, gue non-Kristen. Punya kepercayaan yang lain. Iya. Terus keluarga besar semua dan gak ada yang berbeda. Jadi benar-benar semuanya sama dan memang dari kecil gak pernah ada didikan atau doktrin di kepala gue untuk menghargai perbedaan. Jadi dianggap semua tuh harus sama gitu. Jadi waktu pertama kali gue kenal Tuhan gitu ya, terima Tuhan Yesus, itu tuh gue dalam kondisi lagi sendiri, lagi jauh dari keluarga, lagi ditugasin kerja di kota lain. Lu kerja apa emang saat itu? Dulu gue di airlines. Oh, Pramugari? Pramugari. Oke, oke. Airlines, terus basenya itu di Bali. Oke. Jadi pertama kali gue kerja, pertama kali gue jauh dari keluarga, karena gue anak bungsu, bener-bener dikekepin gitu ya istilahnya. Toto lepas gitu, lagi sekolah, lagi studi, terus kuliah, terus toto iseng-iseng daftar terima gitu. Justru iseng tuh malah terima gitu ya, dan gue percaya pada akhirnya ternyata ini jalan Tuhan ya gitu. Akhirnya gue mandiri gitu ya, jauh dari keluarga, terus diizinkan untuk berjuang lah, maksudnya kerja, terus ngurus diri sendiri, ngatur kehidupan sendiri gitu ya. Punya karakter di tengah temen-temen dengan berbagai macam orang dari mana-mana gitu kan. Iya, iya. Pertama kali pegang uang gitu, seneng dong gitu. Karena anak bungsu lagi ya kayaknya, di rumah kayaknya, disayangin gitu. Terus ini sendiri, wah awalnya tuh bokap, nyokap, kakak, kakak sih dukung, tapi bokap tuh agak kayak, loh kan belum kelar gitu sekolah gitu kan. Tapi gak apa-apa, kan kontrak aja gitu kan, didukung lah. Tapi intinya, singkat cerita gue berangkat. Nah saat gue lagi sendiri itulah di luar kota itu, awal setahun tuh gue masih ya biasa aja, normal lagi sibuk-sibuknya kerja. Karena gue terbang itu, istilahnya kalau pramugari tuh kita bilangnya terbang gitu ya, kalau pri-pri, kita terbang tuh bener-bener padet banget. Jadi rata-rata flightnya tuh ke luar negeri. Jadi perginya lama, pulang, pergi lagi pulang gitu terus. Wow. Jadi, keluar negeri tuh boleh tau gak kayak kemana aja, kalau misalnya yang paling jauh misalnya atau? Asia sih. Asia, kebanyakan. Asia Tenggara. Jadi, itu aja bolak-baliknya situ-situ. Oke. Banyak lah ya maksudnya kayak. Tapi lumayan capek juga lah pasti ya. Capek, tapi fun, seneng gitu. Dan memang ini kayak, salah satu pekerjaan yang gue seneng juga sebenernya gitu. Traveling lah, of course. Traveling, nah terus udah gitu, masih setahun, dua tahun pertama tuh masih biasa. Nah tahun 2003, gue tuh lagi ngalamin titik jenuh. Oke. Dengan kerjaan, karena pertama gue pengen kuliah gue cepet kelar. Iya. Terus gue pengen ngerasain kerja kantoran. Karena gue ngerasa kerjaan gue yang waktu itu, kok seneng-seneng terus gitu. Kayak, tau kan yang kayak jalan, pergi jalan-jalan lah gitu. Terus pulang selamat gitu ya. Dan di Bali, sampai libur. Nanti pergi lagi gitu, jadi. Itu enak banget sih hidupnya. Enak banget sebenernya. Soalnya kenapa bisa jenuh gitu. Nah itu dia, kenapa dibilang manusia tuh gak pernah cukup ya. Gak pernah puas. Ya bener sih gitu. Kayak udah gini, rambut pendek pengen panjang-panjang pengen pendek lagi. Keriting pengen lurus gitu lah. Gitu terus gitu muter ya. Keluarga lu dimana saat ini? Keluarga gue di luar kota, di Lampung. Di Lampung? Di Lampung tapi dulu di Jakarta. Kenapa? Jakarta Lampung lah. Oh oke, lu tapi saat itu di Bali? Bali. Base-nya di Bali terus? Oke oke oke. Nah kakak gue juga semua di Jakarta. Oke. Gue sendirilah nih di berangkat di situ. Terus pada saat tuh gue ngalamin jenuh. Maksudnya gini, gue pengen ngerasain kerja kantoran. Gak tau gimana gitu. Mungkin orang lain pengen ada di posisi gue saat itu. Tapi gue malah kayak bosen gitu. Terus udah mulai ngerasa kayak ketergantungan sama temen-temen. Karena kan sesama kita merantau gitu kan. Kayak sepenanggungan dari zaman dulu pendidikan pramugari bareng di dormitori gitu. Terus kayak tiba-tiba barengan di sana terus kayak ketergantungan banget gue gitu. Karena gue juga umurnya yang paling muda. Terus sama temen-temen misalnya makan rame-rame. Jalan rame-rame. Harus rame-rame. Jadi anak bungsu juga di situ. Anak bungsu juga. Bener, gue sama temen-temen tuh dipanggil adik kecil gitu. Saking kita tuh deket banget. Tapi kan orang juga punya kehidupan ya. Punya kesibukan juga pergi. Dia pergi gue pulang. Gue pulang dia pergi nih roommate gue gitu. Terus sampe one day gitu saat gue lagi ngerasa pada titik jenuh. Terus kayak lonely gitu ya. Gue kan gue satu tempat gitu. Satu tempat tinggal sama temen gue yang beda agama. Dia Kristen. Terus gue ngerasa waktu itu tergerak. Gue gak tau itu apa dulu ya. Sampai akhirnya pada akhirnya gue sadar. Oh itu Tuhan yang nyuruh gitu ya. Roh kudus yang bimbing. Jadi gue dituntun untuk dengerin lagu rohani Nil. Yang mana sebenernya di background keluarga gue tuh gak ada sejarahnya. Kita denger-dengerin begituan kan gitu. Sampai akhirnya gue kayak lagi sendiri nih. Gue kayak pengen iseng dengerin kaset nih. Masa itu kaset punya temen gue ini gitu. Terus gue denger kok enak ya. Instrument. Nah terus gue denger kok enak banget. Terus gue di jalan, di mobil gue style juga. Di kamar juga gitu. Terus pulang terbang capek gue dengerin lagi kok enak banget gitu. Terus sampai akhirnya satu hari lagi gue lagi sendiri. Gue ngeliat di susunan buku-buku temen gue. Kan kita suka tuker-tukeran buku nih. Suka baca gitu kan. Gue kok digerakin untuk ngambil Bible. Alkitab. Terus gue kan tau ini bukan punya gue gitu. Tapi waktu itu gue ngerasa pengen belajar. Karena gue seneng baca, gue seneng belajar. Sampai akhirnya gue buka gitu. Terus kayak apa sih gitu. Kayak pengen tau aja. Sampai akhirnya gue buka dari halaman pertama tuh. Perjanjian lama ya. Terus kok menarik banget ya. Kisah-kisahnya yang sebenernya mirip yang sudah gue tau. Tapi ini tuh kayak lebih yang belum ada yang gue liat gitu disitu. Jadi gue pengen tau lagi gitu kayak apa. Sampai terus gue baca, gue baca, gue pinjem sama dia. Gue pinjem, pinjem ya dia sampe kaget. Hah gitu. Udah, yaudah. Terus sampe akhirnya gue gak enak pinjem. Gue belilah sendiri di toko buku di Bali. Sampai gue bulet-buletin tuh nomornya. Satu, dua, tiga, empat. Beneran kayak gue baca novel. Karena gue basicnya seneng baca. Jadi seneng aja gitu. Sampai gue bawa terbang, gue bawa kemana, di rumah, apa segala macem. Nah, saat itu gue lupa berapa lama persisnya ya. Saat itu gue udah mulai ngerasa gini. Kok gue menikmati ya momen ini. Diem di rumah, lagi gak kerja, lagi gak terbang. Terus gue diem aja di kamar, dengerin lagu yang gue pinjem itu. Sama baca ini yang kayak buku novel ini gitu. Kok menikmati. Padahal gue tuh orangnya gak bisa sendiri. Terus gue ngerasa tenang. Terus kayak malah saat itu malah gak butuh apa-apa gitu. Jadi mulai menikmati gitu ya. Saat itu gue gak paham apa, sampai akhirnya. Sampai gue baca, sampai perjanjian baru. Singkat cerita tuh sampai 6 bulan gue selesai. Lu baca injil, 6 bulan selesai. Dari perjanjian lama sampai wahyu. Sampai wahyu. Dari, wow kejadian sampai wahyu. 6 bulan. 6 bulan gue belajar, ada banyak yang gue gak paham. Ya, ya. At that time. Tapi gue baca aja. Ada satu cerita gak di saat itu, di manapun gitu ya. Perjanjian lama atau perjanjian baru. Yang bener-bener kayak, kena banget di hati lu. Kalau di perjanjian lama, tentang Yusuf. Oh, oke. Kita baru bicara tentang Yusuf. Ya, makanya gak ada yang kebetulan. Karena gue ngerasa, apalagi di ayat terakhir ya. Perikop terakhir tuh. Waktu dia, waktu Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya. Yang dulu jahatin dia. Yang mau ngebunuh dia. Yang mau ngebunuh dia. Tapi Tuhan ternyata merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan. Yang mana akhirnya Yusuf malah diangkat Tuhan. Dan dipakai Tuhan untuk justru nolong keluarganya. Dan bangsanya. Dari kelaparan ya. Padahal dirancangkan tuh gak enak banget prosesnya dia. Udah dimasukin sumur, dijual, dipenjarain. Sempet enak dikit terus tau-tau dipenjarain. Terus dilupain lagi sama temen sepenjaranya. Saat dia nitip pesen. Tolong bilang ke raja ya, ada saya gitu. Minta tolong. Dia ngandalin manusia. Tapi manusia ternyata gak bisa. Kita gak bisa ngandalin manusia kan. Ternyata. Tapi Tuhan kan kalau udah. Punya rencana gak akan bisa meleset gitu ya. Manusia mungkin udah lupain dia. Tapi Tuhan gak pernah ngelupain dia. Tuhan gak pernah lupain. Sampai akhirnya waktunya Tuhan balik lagi. Saat itulah dia baru diingat oleh raja kan. Kemudian dia keluar. Terus dipakai Tuhan dasyat disitu. Bahkan jadi orang nomor satu saat itu di Mesir. Nah gue ingat perikop-perikop terakhir itu. Yang dia dipertemukan. Terus dia kayak nangis. Saudaranya gak ngenalin dia. Terus dia masuk ke satu ruangan. Cuman buat nangis. Kebayang gak sih kayak. Kayak kalau di filmin atau sinetron itu raja yang gagah. Kayak wah keren banget gitu. Terus pas ngeliat keluarganya dia gak bisa untuk nahan air matanya. Terus dia kabur bentar ke satu ruangan. Dan dia menangis. Tapi hatinya itu untuk Tuhan. Jadi gak ada dendam. Gak ada. Nginget yang dulu-dulu gitu. Terus kayak cuman mengasihi. Nah itu tuh kayak. Wow gitu. Sedalam ini ya gitu. Tuhan kalau udah mengubahkan orang. Atau berbuat. Punya rencana gitu. Untuk hidup orang tuh. Bisa kayak gini gitu. Nah itu tuh nyentuh banget. Ada kata-katanya yang mungkin gue gak sama persis ya. Tapi dia bilang. Kalian merancangkan. Mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan mengubahkannya untuk menjadi kebaikan. Wah itu dalem gitu ya. Itu salah satu ya. Tapi masih banyak banget kisah. Terus kalau di perjanjian baru tuh. Waktu itu gue ngerasa. Pengajaran-pengajaran Yesus ya. Saat. Dia dengan murid-muridnya. Ini kan yang baru hal baru. Gue denger. Waktu itu jadi. Wah dasyat ya. Wah dasyat ya gitu. Cuman kayak cuman bisa. Wow. Wow gitu. Amaze banget gitu. Dan gue mikir bisa gak ya. Gue kayak gini. Yang kasihilah sesamamu manusia. Kalau ditampar pipi kanan. Kasih pipi kiri. Wow gitu. Itu tuh kayak. Diluar nalar kita manusia ya. Tapi. Itu soalnya lu baru pertama kali. Ngedengar itu. Kita mungkin hidup di. Gue dibesarkan secara katolik. Lu dibesarkan secara Kristen. Kita udah sering banget. Gue gak pernah sekolah minggu gitu kan. Gue gak pernah sekolah minggu. Dan itu umur berapa? Bagi saat itu. Gue early 20. Oke. Udah 20 tahun. Iya. Lu bener-bener hidup di satu. Daerah yang gak pernah denger. Itu sama sekali. Dan lu tiba-tiba. Lu baca sendiri. Dan disitu ditulis. Kalau misalnya lu kasih. Apa. Ditampar di pipi kanan. Kasih pipi kiri lu juga. Lu kayak. Wah. Lu kayak gak mungkin deh. Ada orang yang bisa gitu kan. Mikirnya kan. Tapi ternyata setelah kita ngalamin. Jalan sama Tuhan ya. Pada hari-harinya nih. Makin belajar. Makin belajar. Ternyata. Kalau Tuhan udah ngomong itu. Ternyata kita tuh bisa. Iya. Gitu loh. Tinggal hatinya mau gak. Iya. Diajar. Mau gak diubahkan. Mau gak di proses Tuhan. Memang gak. Gak gampang. Tapi Tuhan kalau udah ngomong. Itu karena dia tau kita bisa. Iya. Dan roh kudus yang memampukan kan. Iya. Jadi waktu itu gue. Amaze lah. Dengan apa yang gue baca saat itu. Dan sedikit. Sedikit gue udah mulai mengubah gaya hidup. Iya. Waktu itu. Jadi. Gue tuh kalau pergi. Biasa dong. Teman-teman kalau lagi gak terbang. Cak jalan yuk. Gitu kan. Malam minggu. Gitu kan. Yeay gitu ikut. Seneng aja ikut-ikut lah. Ceria-ceria gitu. Terus. Tapi pada saat itu gue udah mulai. Gue lagi nyaman nih disini. Gue comfort zone gue adalah. Baca itu. Bible. Baca Alkitab. Terus sama dengerin musik itu. Wow. Yang instrumen itu. Iya. Sampai akhirnya gue udah mulai beli-beli lagi. Koleksi yang lain. Buku-buku lagi yang lain. 6 bulan kelan. Terus saat itu gue mulai bertanya dalam hati. Tuhan. Gimana ya gitu. Kedepannya. Keluarga lu gak ada yang tau nih. Kalau misalnya lu saat itu lagi baca. Injil juga kan. Enggak. Karena gue menghargai mereka. Gue tau. Gue mengasihi mereka. Dan mereka mengasihi gue. Cuman kan gak gampang ya. Buat kita menerima perbedaan itu. Tuhan bilang apa tuh? Di lingkungan kita ya. Gimana nih kedepannya Tuhan? Gak langsung Tuhan ngomong. Tapi berjalanannya waktu. Kan gue masih menyimpan dalam hati. Waktu tuh gue berpikir gini. Ah simpan aja dalam hati. Ya kan cukup gue aja yang tau. Kan urusannya gue sama Tuhan. Tapi. Makin kesini tuh. Apinya itu gak bisa. Gue tahan gitu. Gue tau apa yang lu berbicara tentang. Kayak karena. Lu udah jatuh cinta. Yes. Ketika lu udah jatuh cinta. Udah gak mung. You know. Apa aja kayak. Aku bisa melakukan apa-apa untuk lu. Lu pacaran aja. Lu pacaran pertama kali sama pacar pertama lu gitu. Misalnya lu udah jatuh cinta. Gak mungkin lu pendem. Lu pengen. Pengen kasih tau ke temen lu. Lu pengen foto sama dia. Lu pengen taruh di sosial media. Lu pengen. Itu. Aku tahu apa yang lu berbicara. Jadi. Sampai. Waktu tuh gue berusaha untuk tahan-tahan. Karena kan gue juga masih kerja. Masih bersosialisasi sama temen-temen gue. Terus. Ya. Tapi kan tetap gak bisa. Mengundang. Tanda tanya. Buat orang-orang sekeliling gue saat itu deket. Temen-temen. Terus ya wajar sih ya sebenarnya. Terus. Keluarga gue juga kayak kakak gue. Yang sesama di perusahaan yang sama. Tapi dia di Jakarta itu juga. Dengar gitu. Gue udah waktu itu udah mulai ibadah. Niel. Udah mulai dateng sesekali. Kalau lagi gak terbang. Pas ada di Bali. Gue berdatang ke. Ke gereja. Itu gereja di Bali. Yang salah satu gereja terbesar lah disana. Oke. Gue dateng gitu. Ibadah. Dan gue makin merasa kayak. Oke. Kok gue disini ya gitu. Tapi gimana ya gitu. Kayak. Masih gampang lah ya saat itu. Dan. Gue percaya ya. Kalau urusan iman tuh bener-bener. Hanya urusan kita pribadi sama Tuhan. Ya. Dan gue pada akhirnya belajar bahwa. Apapun yang kita percaya. Itu gak bisa. Hanya karena keturunan. Kan hubungan kita sama Tuhan. Bukan karena katanya. Katanya suruh ikut. Suruh ikut. Enggak. Kan esensinya bukan disitu. Kita kan nanti disana. Nanti kita tuh pengen. Kita ada disana kan. Yang tempat yang terbaik kan. Ya. Jadi kalau cuman kata orang. Atau karena keturunan. Atau. Tapi hati lo sebenarnya udah gak disitu. Apa esensinya. Ya. Sewaktu itu gue. Dengan berat hati gitu. Gue harus declare dan terbuka. Dengan berani. Dengan keluarga. Bahwa gue memilih disini. Di apa yang gue yakini imani. Gitu. Lu menjadi pengikut Yesus. Yes. Gue Kristen. Dan gue memilih untuk dibaptis. Saat itu. Itu jauh sebelum gue kenal Coki loh Nil. Itu tahun 2003. Gue kenal dia pacaran tahun 2006. Semua orang. Kenalnya 2005 akhir ya. Di media-media. Keliru. Keliru. Mereka keliru mencatat. Karena mereka gak dengerin cerita kita bener-bener. Iya. Dan mereka buru-buru menyimpulkan. Karena mereka bukan tetangga kamu. Betul. Mereka menolak kebenaran cerita. Kebanyakan. Jadi yang dikutip itu terus sama terus. Kali salah terus salah gitu. Ini waktu caca cerita begini Nil. Gak ada hubungannya sama gue nih. Iya. Gak kenal. Dia dimana gue dimana. Iya. 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 Jadi sampe akhirnya gue decide. Hal yang terbesar dalam hidup gue saat itu. Di early 20 gue harus ambil keputusan yang sulit. Tapi melegakan. Wow. Karena gue ngerasa itu tadi gue belajar bahwa iman itu. Hubungan kita sama Tuhan pribadi kok. Iya. Bukan karena kata orang. Bukan karena ikut aja lah yaudah lah. Tapi akhirnya lo gak disitu dengan bener gitu. Apa efeknya? Karena lo. Saat itu jenuh. Ya kan? Saat itu kayak traveling kemana-mana. Tinggal di Bali. Keluar malam minggu sama temen-temen di Bali. Lo jadi anak paling bungsu. Lo ngerasa yang paling disayang banget sama temen-temen pramugari juga. Tapi lo malah merasa jenuh. Dan apa efeknya setelah itu? Apakah lo akhirnya ngerasa penuh? Apakah? Oke. Kan tadi gue bilang gue ngerasa lonely gitu ya. Saat gue baca Alkitab. Dengar musik. Yang mana tuh hal baru buat gue. Sendiri itu gue ngerasa kok kayak seneng-seneng aja. Gue gak butuh yang lain. Gue gak butuh pergi-pergi lagi. Jalan-jalan cari temen kemana-kemana. Enggak. Gue ngerasa udah penuh aja disitu. Dan ngerasa cukup. Sampai akhirnya saat itu juga beberapa temen gue ngerasa gue. Kok cece jadi aneh ya? Aneh dan memang agak ekstrim sih waktu itu. Gue udah gak mau denger musik-musik yang lain. Gue gak mau baca-baca buku yang lain. Yang gue baca tuh justru buku-buku rohani. Gue kayak haus terus, lapar terus gitu. Pengen cari tau, pengen cari tau. Sampai akhirnya temen-temen beberapa yang deket banget ngerasa kayak. Lo aneh deh gitu. Ya tapi gue ngerasa nyaman-nyaman aja dan itu baik buat gue gitu. Sampai gue sendiri tapi gak ngerasa sendiri. Beda sama dulu. Rame-rame selalu. Tapi sendirian. Ngerasa sendiri gitu. Ya. Akhirnya. Malah lo lebih sendiri dong. Maksud gue dari akhirnya ketika keluarga tau. Dan apalagi ketika lo udah ngasih tau pilihan lo ke keluarga. Dan kakak lo sendiri juga akhirnya tau. Mungkin itu gosip-gosipnya ter-confirm misalnya seperti itu. Dan mungkin dari temen-temen pramugari sendiri juga. Wah ini sih. Ini, ini. Udah kita mendingan jauhin caca deh misalnya kayak gitu. Ternyata dia dan pada bilang. Wah ini caca jadi aneh dan lain-lain. Itu akhirnya jadi, lo jadi bener-bener confirm jadi sendirian gitu. Bener. Kalau orang ngeliat ya memang sendiri pada akhirnya. Tapi gue pribadi gue ngerasa gue gak sendirian. Kayaknya tenang-tenang aja. Padahal belum ketemu Coki nih ya. Belum. Mungkin kalau dulu insecure lah. Gak ada temen misalnya kita sendirian gitu. Diomongin, digosipin. Pasti kita jadi insecure. Tapi ya itu. Tuhan latih gue tuh saat gue udah mulai nyaman, damai sejahtera, konten penuh gitu ya. Saat terjadi prosesnya Tuhan gue harus dijauhin, gue harus ditinggalin, gue harus diomongin. Bahkan dibikin nol gitu ya. Situasi keadaan tuh. Tapi gue ngerasa baik-baik aja. Wow. Mungkin buat orang di luar circle gue mungkin aneh banget nih orang gitu kan. Tapi dia gak tau apa yang gue rasain saat itu tuh kayak. Hal yang gak bisa gue ceritain kata per kata. Damainya tuh kayak apa, bahagianya kayak apa, suka citanya kayak apa. Ya. Padahal waktu itu keluarga juga menolak keras kan. Ya. Dan pasti ada banyak tantangan dari mereka kan. Tapi puji Tuhan gue gak pernah dapet hati yang kayak marah balik. Karena gue tau deep inside mereka sayang sama gue. Teman-teman gue pun sama. Sayang sama gue. Dan mereka berpikir bahwa mereka yang benar. Di satu sisi gue ngerasa ya ini pilihan gue. Terima dong gitu. Ini gue punya prinsip begini. Ini urusan gue pribadi sama Tuhan. Mau benar mau salahnya menurut mereka ini urusan aku pribadi sama Tuhan gitu. Jadi tapi kan gak semua orang bisa terima. Entah kenapa gue tuh udah di proses disitu tuh masih ngerasa kayak. Saya memang disini gue gak bisa kemana-mana yang tadi lo bilang jatuh cinta. Mau dibilang dia tuh biasa aja misalnya ngomongin cowok gitu ya. Biasa aja dia begini tapi kalau gue cinta. Iya udah susah. Masih ya gitu ya itu yang gue rasain itu. Gue bisa lakuin apa aja karena gue udah jatuh cinta saat itu. Wow. Waktu itu gue lagi madesu banget. Masa depan suram memikirnya early 20. Kok gue kayak gak ada keluarga. Sudah dibaptis semoga makin menderita gitu kan. Iya. Wah berikut Tuhan tuh gak gampang ya. Iya. Aduh apa balik lagi aja ya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.